selamat menikmati ini aku pakai pisang yang seperti ini boleh pisang apa aja ya ini aku kupas dulu pisangnya pisangnya sudah benar-benar matang ya ini aku haluskan dulu nah ini dia pisangnya sudah halus ini pisangnya aku sisihkan dulu 10 sendok tepung terigu 3 sendok gula halus 4 sendok panili aku campur lalu aku masukkan ragi instan ini ragi instannya setengah sendok makan lalu ini aku campur aku aduk sampai rata sampai rata ini dia sudah aku campur rata lalu aku masukkan pisang tadi ini aku masukkan pisang lalu aku aduk lalu aku masukkan air 200 gram airnya nanti secukupnya saja lalu ini aku aduk aduk airnya aku tambahkan sedikit demi sedikit ini jangan terlalu encer sedang-sedang saja biar nanti adonannya tidak terlalu encer adonannya seperti ini saja dia tidak terlalu encer ini sudah aku aduk rata lalu ini aku tutup dari atas aku pakai kain adonannya sudah siap ini aku bungkus dulu aku tutup ini aku biarkan selama 1 jam ini dia aku tunggu nanti ini 1 jam aku diamkan nah ini dia sudah ada 1 jam ini aku buka dulu nah ini dia sudah aku buka ini aku aduk dulu supaya dia kempes ya dia sudah mengembang sudah ada 1 jam ini aku aduk supaya anginnya hilang ya gelembungnya hilang ini aku goreng dulu ya dengan api kecil ini dia aku goreng ya apinya aku gunakan api yang kecil kemudian ini dia setelah setengah matang aku balik ya nah jika sudah seperti ini dia sudah kekuning coklatan lalu ini aku ambil ya ini sudah tandanya sudah matang dia sudah kuning coklat dia gembung banget ya mengembang banget besar-besar lalu ini aku lakukan lagi sampai adonan tadi habis ya ini aku balik lagi sampai adonan tadi habis ya dia sudah bisa juga aku angkat lagi pisangnya ngembang banget ya ini dia hasilnya mengembang banget jika suka video ini jangan lupa like subscribe share dan selamat mencoba di rumah terima kasih bye 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 bye